Cara penanda buka puasa Kan beda-beda Astaga Di bau-bau apa? Bukan sang kakak lah kan? Selamat di Halo Kiamat, kiamat Tidak, tidak, tidak Mesjid baru itu Oke selamat datang di podcast everywhere Oke Selamat datang di another episode podcast everywhere Gila Akhirnya saya masuk di podcast ini Untuk teman-teman yang tidak tahu Podcast everywhere adalah podcast Dimana kamu bisa mengetik podcast dimanapun Di luar, di rooftop, dimanapun Dan Ternyata indoor-outdoor Terserah dimanapun Tidak harus di studio Cuma sama protes ini Kemarin-kemarin episode kemarin Cewek-cewek saya mau kubawa outdoor-outdoor Giliran saya di dapur pak Itu Pertama karena hujan di luar juga Kedua karena kita puasa capek juga Angkat-angkat Jadi mendingan kita bikin di dapur saja Itulah visi misinya Memang awalnya podcast everywhere adalah Kamu bisa take podcast dimanapun Tetapi Dengan kualitas audio yang lumayan Tidak kalah dengan Podcastnya Deddy Corbusier Jadi tidak butuh studio yang Sebenarnya ya Bagusnya di studio tidak Ini kita capek gimmick pak Nah buset Pertama-pertama sih Samping jalan Ayo di atas terotohan Ayo di bawah stasiun Ayo di rooftop Baru sekarang Anjir capek juga Tidak apa-apa Tidak apa-apa Demi Pada episode kali ini Kita berpodcast semuanya Di dapur Menyiarkan langsung dari apartemen Dari dalam kamar Sekaligus basecamp kita juga Di hari puasa kedua Iya Tanggal 2 Ramadhan berarti Pada episode kali ini Saya bersama sahabat Ulan Halo Saya Ulan Ulan ini Siapa saya Coba pertama kan kita Ulan ini sekarang Ada seorang ayah Dulu dia Komunitas stand up kendari juga Sampai-sampai dengan saya Sempat di stand up kendari Sempat di stand up buton Sekarang saya di stand up UNJ Sampai sekarang di Jakarta Ini adalah Sepertinya satu-satunya teman Yang paling saya rajin ketemu Adalah Ulan Sepertinya Karena memang kita Sama-sama tidak punya Aktivitas lain Introvert Introvert teman ya Oke Karena kebetulan ini Ramadhan Dan ulang jawab dari buton Intinya kita sama-sama lagi Di kampungnya orang Kita mau cerita-cerita Waktu pengalaman-pengalaman dulu Waktu Ramadhan Ramadhan di jaman-jaman kita di kampung Nah di kampung tau Jaman-jaman itu Kok bagaimana Kesan waktu Pertama kali kepuasa deh Di rantau Di tempat orang begitu Oh tempat orang Apa di kendari kayaknya Dulu pertama kali waktu kuliah tau Saya ingat sekali Menangis kencang waktu itu Gara-gara tidak ada sahurmu Iya Aduh Saya ingat sekali tuh Pertama kali Itu saya dibawakan sarwakomong Itu Jadi Kok dibawakan apa Ikan Minyak hindu Tidak Astagfirullah Ikan minyak Kayaknya enak Enak-enak saja Enak-enak saja Itu yang saya ingat Jangan kita cerita itu Kita Kita mulai runut pelan-pelan Waktu kita kecil dulu Kalau di ramadhan di kampung Apa yang kau paling ingat Kita mulai dari Anu deh Dari sahur Nanti kita runut dari Waktunya tuh Sahur Sahur itu Yang enak kan Tidak Atau dari ini Dari Dari hilal Tuh dari hilal Apa yang Apa yang terjadi kamu Kalau di Wancu itu kayak Tidak dipercaya pemerintah Yang dipercaya Yang patokannya Ada mancuan Oh iya Kalau ada yang mancuan Dia besok 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 puas Puasa ya Mau pemerintah bilang Tidak Belum Sedang isbat Tidak ada Nah tapi Akhir-akhir ini Yang paling saya males itu Kenapa patokan sedang isbat itu Di Jakarta Begitu Masanya kita yang diselusi Beda satu jam Kok sedang isbat Disini kita sudah jam tujuh Nah itu yang Itu yang kadang tuh Bikin mamaku Kita taruh Tidak Bukan mamamu Imam Jadi bagaimana Pemerintah Imam itu sudah Gulung sarungnya Kita taruh Tidak Apalagi yang bertugas Sebagai pencerama pertama Jadi katanya Tidak Sudah bikin Miss Kripnya Kita sudah rekam Katanya Sudah 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 bikin Miss Kripnya Sudah open mic Sudah open mic Di keluarganya Sudah siarkan ke Tetangga-tetanggan Datanglah Sebentar Sebentar Saya mau Baca kanan ini Pidato Hari pertama puasa Ceramah Di mimbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabar dulu ini Tidak jadi Apalagi yang di Papua Apalagi yang di Papua ya Masih di Ambo Di Ternati Maluku Mereka jam 8 Kalau dia baru Sidak Sidak Bisa Rapat Kelurahan saja Dan yang paling lucu apa Patokannya apa Sudah kelihatan Tidak hilal Di Makassar Yang dipatokan kita Kok sidak kan jam 7 Ya Allah Jadi itu kan seluruh Tapi seluruh Indonesia Mungkin maksudnya Dia rata saja Iya maksudnya Kalau keratakan Rata kan dari sana Dari Dari Iya itu sih Yang menurutku Yang menurutku aneh Jadi kita juga lonceng aja Eh Sudah Masa di Papua Sudah kelihatan Di sini belum Bisa begitu Bisa jadi orang kan Matahat Tergantung Hilal Itu kan bulan Bulan pertama Oh Hilal itu Anaknya bulan Tanggal 1 Hilal itu Bulan Tidak harus Ramadan Raja Tersemua bulan Namanya ada hilal Hilalnya Tanggal 1 Nah itu Gara-gara hilal Ada yang Kalau lagi tunggu-tunggu hilal Ada yang mamanya kita Sudah memasak Sudah setelah Oh selalu Kalau hari pertama puasan Di kampung Di Bobo Apa di Bobo Potong ayam Potong ayam Potong ayam Baru dia Masak Kari Biasanya Kari atau opor Kutong Kari Masaknya lama Dia masak Dari jam Sudah setelah Ayam kampung Pak Ayam kampung Apalagi ayam buton Dia stand by mamaku Dari jam 5 ini Sudah garam Mikarinya Sambung azan Sudah menjadi Mikarinya Tiba-tiba Pengumuman Di Sidang Isbat Di Sidang Isbat Puasa hari besoknya lagi Langsung mamak Kasih habis saja Tukari sebentar Jadi kita sahur apa Kari juga Tapi yang Indomie Aduh apa Kita Apa namanya Kita puasa sunas saja besok Pokoknya setelah Harus habisin kari Seperti ada gunanya Berarti Tawar al-anwe Sidang Isbat Malamnya apa kita lakukan Malamnya Ada petasan Tidak di bau-bau Ada tuh Oh hari pertama puasa Bukan hanya petasan Ada yang Kalau zamanku Bukan yang kita beli petasan Kita bikin Temba-temba bambu Meriam bambu Meriam bambu Asman itu dia bikin sendiri Saya tidak pernah bikin Tidak pernah bisa bikin itu Gara-gara itu motornya Bapaknya tidak bisa jalan Sudah cabut businya Asman Itu busi dah Busi bekas Paling bincar berarti Bengkel itu Bengkel Busi bekas Sama kore api lama Harus kore api lama Pemicunya Di ujungnya Di ujungnya Lepak apa ya Yang Apanya Ketia merah-merahnya Kulitnya Itu yang Di pecah Kemudian Dijadikan Bahan ledaknya Sama itu Tali rapi Biasa di Sini-sini Sampai dilempar Sampai dilempar Sampai bagus saja turunnya Emang kita dari kecil Sudah dilatih Kau tahu Petasan Petasan paling gampang apa Apa Papan kayu Oh ini kok tidak tahu Papan kayu Terus kita palu Bikin ruang Baru kita taruh Sumbu Sumbu kompor Sumbunya ini Sumbunya Ujungnya Apa Ujungnya inilah Korek api kayu Kayu Ujungnya kita sisir Taruh di lubang Yang kita Lubang Baru belakangnya Baru kulitnya Korek api Kita tutup Baru kita taruh Pakai paku Yang kita sudah Ujungnya kita tidak Kasih ujung Baru kita Pung 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 Manua Konsepnya sama Dengan yang Busi tadi Jadi saya ingat sekali Tadi tanggal 30 Ramadhan Saya lihat Kayunya bapak Sudah bolong-bolong Enak-anak kampung ini Satu kampung yang main Tersiru Jadi itu Itu kayak Awal-awal Berarti Jaman-jaman petasan Itu memang Kita Kalau di kampung Lebih kreatif ya Lebih kreatif lagi Sekarang saya lihat Penakan-penakan Kemenangis Minta petasan Ada yang petasan Macam-macam Sekarang petasannya mereka Ada yang air mancur Air mancur Sepupuk Kutawa Ano tuh Pertama kali OTWK ya Kepala dinas Kepala dinas Otwk itu Beli nih Yang air mancur Air mancur Yang mana Yang ditaruh Terus Bukan Yang kita pegang Terus Terus Wah Berbahaya Terbaran Astaga Dia terbalik tau Wah Keluar Dia keluar Di bawah Mungkin Kalian Pernah Juga Pernah Mungkin Dia bakar Kasih Anda Tidak Begini Dia ke bawah Langsung Kita carikan Mana Pepsoden Mana Pepsoden Obat 3K Itu Obat 3K Obat 3K Antalkrin Trisulfa Paracetamol Obat segala jadi Sama ada Teh manis Terus ada Di kotak P3K Odol 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 Waktu Di kampung Itu Selalai Ada teman kita Yang pintar sekali Main petasan Yang dia pegang Yang dia petasan Roket tuh Yang seharusnya Kita simpan Di botol Ada teman Kuda pegang Saja Selalu ada teman Kita yang begitu Paling jago Ini yang kecil Yang ada gambar Bintang Di pegang Pegang Ada Kalau kita yang cupu Ini Kita cuma Kemang api Ada yang dibakar Habis itu Kita Putar-putar Saja Ada cahaya Kemang api Yang kecil Kemang api Ujungnya Kita kasih Bengkong Nomor kita taruh Di pohon Di pohon Kita lihat 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 Habis Belum support lagi Bakar lagi Itu padahal Masih malam Malamnya Ramadhan Dan di bawah-bawah Itu Agak ekstrimnya Kalau Awal Ramadhan Kita pergi Bakar lilin Di kuburan Di kuburan Masyarakat Kalau di Wanci Kalau masyarakat Sekedar Kita Tabur Bunga Siram Kita Bersihkan Wajar Kita itu Ada Momen Dimana Kita bakar Lilin Di Kuburan Dan Ada Lilin Disitu Ada Kembang Api Ada Lilin Tidak ada Di rumah Sampai Di Kuburan Dimakam Di Di Awal Ramadhan Sama Di Ini Kajiri Kajiria Api Tuh Kadar Kodiri 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 Itu Baru Malam Hari Pertama Bayangkan Tapi Seru Hari Pertama 11 Menit Seadanya Memang Satu Jam Ini Memang Seru Hari Pertama Ramadhan Dan Itu Juga Akhirnya kita rindukan jadi itu itu juga yang akhirnya kita rindukan momen-momen itu sekarang pun kalau kita pulang di kampung tidak ada itu kalau pun ada yang kampung sekali yang di kampung batu atas kalau dilanjut dirupu iya kan batu atas kan tidak tahu kehidupan tahu mikasnya sekarang kau juga ada yang nonton podcast semua di orang batu atas anaknya camat berarti itu hari pertamanya terus masuk kita tarwe di kampung ada tidak yang kumpul-kumpul tanda tangan kayaknya itu rutinitas semua orang dari Sabang sampai Merauk kayaknya instruksi dari dinas agama kayaknya ada imam saya tahu tanda tangannya biar saya tidak kira masih LD dan anak-anak sekarang itu enaknya sudah ada yang keluarkan buku edisi tanda pangan ramadhan ada dicetak kalau kita dulu kan buku catatanmu halaman terakhir dan pertama kita tidak robe atasnya 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 baru kita garis jadi lebih kreatif ada temanku dia ikuti aku juga begitu padahal dia tidak sekolah kasihan sudah kumpul di mana sudah kumpul di mamanya untuk pribadiku tidak masih ada sekolahnya sebenarnya tidak mewajibkan itu kalau kami madrasah mana tidak diwajibkan itu jadi tidak bisa sekolah biasa malu aja anak SMP kami anak SMP saya kan madrasah anak SMP ada itunya saya bilang oh ria dan ada paling bagus ada menunya satu itu adalah topik ustaznya topiknya apa topik dia cerama apa oke kalau kita bukan topik judulnya saja oh judulnya kan awal nah ini tuh judul baru poin-poinnya orang-orang dengan cerama ada ringkasannya ada masnya poinnya itu masnya iya ringkasannya rangkuman rangkuman kita minta tanda tangannya apa jadi kalau artis kalau kita dulu yang kita tulis bukan rangkumannya biasa quote-quote nya ustaz oh ya deh kutipan deh kutipan-kutipan kita kutip saja malamnya hari pertama sama itu pokoknya habis kita tulis judul habis itu kita tulis kutipannya kan biasa ada kasih kutipan di depan kalau tidak di akhir habis kita tulis kutipannya sedang tapi main-main sarung di luar oh kalian ada main sarung? ada main pukul-pukul sarung kalau di wancid tidak ada tidak ada saya ingat di wancid cuma pukul-pukul saja tidak pakai sarung kalau di wancid itu ada anjing yang di samping mesjid itu namanya Gabi ya Allah itu hibronnya kita tuh ada anjing mesjidnya ada bukan di ada rumah ada teman-teman la endi ini masih tetangga tetangga masih keluarga juga tuh tapi dia pelihara anjing Gabi namanya nah Gabi ini the legend of dog of wanci kayaknya kayak dia ada di anjing legend saya kalau ke masjid harus lewat si anjing ini astaga sial betul pak itu kau tahu kalau sholat subit astagfirullahaladzim bagus lebih alim kalian nah pertama itu sering diganggu-ganggu itu Gabi itu nah ada teman kula aci aku tahu dia ganggu-ganggu baru saya bilang nanti kok digigit kok tadi aja pak pak kita sama-sama punya gigi orang mahal memang beda mentalnya benar-benar acim lah beda-beda mentalnya bisa digigit jadi tuh sialat isa kan ada cerama nah cerama ini kan anak kecil malas nah disitu misalnya ganggu anjing dan lihat cewe paling cantik di kampung ada swanui ini ternyata ada di kampung kita cantik sekali kita tidak pernah lihat iya iya biasanya itu momen-momen kenapa kita semangat pergi tarui tuh awal-awal ramadhan kan ketahui masjid masih semangat tuh selalu hilang sedalnya kita hari pertama ramis sekali masjid baru banyak muka-muka baru yang kita ih walau ini kayak tidak ada di sini kenapa kita tiba ada di sini ada di sini oh ternyata besar di bau-bau tau udah pulang di wancito besar di kendari kehidupan-kehidupan manusia lain setidak tiap hari kita lihat mereka tapi seru sih seru seru taruh ini untuk kita itu kita isi malamnya itu masjid paling rame kita lihat cewe yang baru kita padahal Pak Anu ini malamnya apa kita isi biasa pulang dari tarui kalau saya pulang dari tarui itu bantu-bantu mamaku persiapkan persiapan untuk sahur pertama nah masuk kepalanya sahur sahur apa kalau dibawa-bawa sahur itu nih sahur biasa opor hari pertama memang masih ayam hari pertama masih ayam karena masih ada yang tadi sore itu opor ayam kari ayam lama-lama indomiras ayam tapi menurutku itu indomie kalau di rumah aku sampai sekarang sampai sekarang memang indomie telur itu masih si nomor satu coy iya si nomor satu coy saya dulu indomie soto andalanku kalau saya kalau kami indomie biasa indomie original tadi kasih kita temiskan sendiri bawangnya saya ingat sekali cuman yang saya paling aneh lan mama kita ini kadang-kadang aneh juga kadang-kadang di hari biasa kita dilarang makan indomie pak aku mau makan indomie nanti kau bodoh nanti kau bodoh nanti kau usus rusak ususmu rusak tiba-tiba pas ramadhan dia orang pertama yang masak tidak ini enak ya karena menurutku simple saja kau tahu orang baru bangun tidur yang saya ingatkan kita dirumahkan dulu waktu masih ada ayah kutir ayah kakek itu tiga bungkus indomie saja tidak pernah satu orang satu mie tidak jadi tiga bungkus yang penting ada kuah-kuahnya kuah-kuahnya itu baru kita tambal dengan oh makan-makan ikan juga supaya oh ada juga lemaknya sedikit supaya ada imbang kan tawang aku dulu supaya ada imbang kau makan ini racun tapi ada lagi protein supaya kau kuah supaya kuah itu disitu banyak-banyak kau mau minum air nanti kau haus banyak minum air kuncinya kalau tidak tahu ini valid kuncinya dia kalau sahur mau kuat jangan terlalu banyak kau makan masih banyak minum airnya tapi ya dia bilang tapi menurut kita masuk akal juga sih karena kita sebenarnya lebih butuh air air mineral dibandingkan kalau kayak karbo-karbo kan kita bisa tahu misalnya yang gendat sih masih ada cadangan dari satu tahun lalu saya bisa bakar dari sudut tubuh manapun Pak oke-oke di bawah-bawah ada puasa setengah ada biasanya itu hanya diperuntukkan untuk anak-anak cilik-cilik cilik yang kelas 3 SD sampai kelas 5 jadi mereka buka puasa jam 12 siang Pak anak buset itu bareng tapi tadi sahur itu tuh kalau sahur kamu ada yang terlambat oh berarti ini cara bangun cara bangun cara bangun kalau kau kayaknya jarang ada kayaknya pernah satu kali kita satu keluar itu mati suri kali masih bangun-bangun sudah pokoknya yang kita panik itu kalau sudah jam ampak kita bangun sudah sudah gilam maksudnya jam 3.50 sudah sudah gilam mamah sudah langsung indom mending kadang saya itu saya pernah bangun kalau caranya mamah aku dulu ini mamah aku udah nonton ini mungkin telpon saya langsung cara menurut kode kasih bangun kalau kalau saya dikasih bangun gampang pukul saya sedikit saya bangun saya bangun saya bangun tapi ada momen itu satu keluarga terlambat bangun kita bangun sudah azan subuh sudah lama mamah selesaikan dulu azan yang penting jangan korang buka jendela supaya nuansanya masih subuh tapi kalian masih batal itu tidak ada dalam syariat batal ganti-ganti dan gue tahu beberapa kali sama si terapkan itu aku sadikendari kamu sudah sabah sudah jam 5 sampai yang penting jangan buka jendela tidak boleh potokannya kalau sudah ajar sudah tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh kok pernah puasa tidak sahur pernah saya sering malah itu kalau saya bangun jam 7 karena biar aku tidak buka jendela cahaya matahari sudah masuk sudah bisa lihat tidak usah kalau di keluarga aku kebetulan kita tetangga kan sepupu-sepupu semua jadi kita kasih bangun kalau kami kalau di rumah aku bangun duluan saya perilu di sebelah dimana rumah sepupuku di belakang sepupuku bangun 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 begitu jadi menurutku tidak masuk akal kami kalau terlambat terlambat tidak masuk akal kalau di kampung kan memang ada yang kasih bangun sal nah itu yang saya mau tanya di bawah ada yang anak-anak kecil kayak di Jakarta begini adalah justru kita pengurus-pengurus mesjid biasanya pengurus-pengurus mesjid kita keliling bangun orang sahur sahur kalau diwanjid tidak ada serius tidak ada tidak tahu sekarang makanya tadi malam sahur disini oh tapi karena kamu orang dikasih bangun sama tetanggamu dan kampung kecil begitu kita mesjid biasa pengurus mesjid sahur sama vina like mo sahur mo begitu begitu langsung bangun sahur semang sederhan tidak ada sahur tak tidur kok tidur udah sakit gigiku iya kalau kita ada kita ada oh ada memang kota besar berarti sudah ada peradaban hati itu menu sudah menu cara dibangunkan orang bervariasi tapi kota ulanto tadi malam saya kan sahur anjir saya juga kalau saya ceritain tadi malam saya sahur kemarin saya beli daging ayam prepare daging ayam wings wingsnya tuh saya beli daging ayam saya beli apa lagi udang saya beli sayur brokoli sehat sekali kau pak sehat sekali satu bisa di sahur makan makan anjir enak sekali makananku tapi saya tidak senang kan saya makan sendiri astaga jadi ini menurutku juga ulanto kayaknya walaupun sesederhan apapun kau makan sahur itu tapi kalau kau makan dengan orang-orang yang kosa yang di samping tidak ada yang lebih nikmat daripada itu iya bisa kamu di wajin kita makan indomie indomie telur ada mamamu di samping ada kakakmu ada adek-adekmu tidak ada yang kalah itu tadi malam saya makan udang udang dengan daging anjing sunyi sekali ini sahur menangis sendiri tapi saya tidak tahu mamamu tidak menangis sudah lanjut ibu bisa makan sendiri udang kirim di jm atau tidak di si cepat itu brokoli sudah 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 kirim pakai si cepat oke kita selesai sabu ini selesai sahur itu biasa sahur di kampung dulu paling enak kita nonton acara itu acara sahur ini saya seneng sekali nonton OVJ sahur ada VJ di S kalau yuk kita sahur masih ada almarhum olga dimana komedi masih lucu zaman itu iya dan orang masih tidak terlalu banyak yang tersinggung karena berkomedi kita belajar juga iya sesar sesar semua program tv selalu ada acara sahurnya pasti karena momen-momennya media ambil orang sebut time istilah di istilah program jam kritis jam banyak yang nonton karena iya jam-jam begitu itu apa aktivitas yang mau dilakukan kalau bukan nonton harusnya menunggu tahajud sebenarnya 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 kalau mertu aku diajarkan tahajud itu belum sahur malah bangun kita bangun jam 3 oke berarti kita sholat subuh ada istilahnya namanya subuhan bukan apa namanya kalau kita jalan-jalan subuh oh JJS JJS dan lokasinya kota dimana kita satu sama-sama sebutnya satu dua tiga pelabuhan oh ya tidak ada tempat lain tidak ada tempat lain yang bisa aku harapkan untuk JJS itu jalan-jalan subuh dan jalan-jalan sore tapi ini JJS dulu pasti akan berujung di pelabuhan di wakati di wakati itu pada periode tertentu rajin sekali ada pelabuhan baru banyak pelabuhan baru ada kalau kita sebatas jalan baru kalian pelabuhan baru saya ingat sekali waktu ferry pertama kali dibangun itu masih kecil kita ini kayaknya 2010an 2009 begitu JJS tahan berorang pak saya bilang ih begini padahal tanah abang Jakarta yang macet orang aku ingin lewat aku ingin menikmati senja di tepi laut nah kalian jalan-jalan subuhnya ada jalan-jalan subuh di pelabuhan tapi dulu waktu pelabuhan bawah itu pelabuhan murhum masih dibuka untuk umum kalau sekarang sudah tidak bisa tapi kita masih kalau bawah-bawah sekarang orang-orangnya sudah punya tempat jalan-jalan subuh yang baru kota marah kota marah tapi konsepnya sama ujung-ujungnya laut lagi oh kota marah itu yang di sampingnya apa namanya di dekatnya apa pantai kamali pantai kamali sananya lagi itu kota marah timbunan berorong sebut pantai sebenarnya di pantai awalnya dulu pantai nah di orang bobo pasti tau ini kota marah itu dulunya namanya pantai lateke oh lateke dan kutau lateke ini lateke ini adalah legend di bau-bau jadi dia itu kayak dia penderita polio kalau saya tidak salah oh dia yang punya tanah itu dia rumahnya di situ hanya dia yang mau tinggal di situ kalau saya tidak salah ingat kalau saya tidak salah cerita urban legend dan lateke masih hidup semua orang bobo itu kenallah lateke sebutlah lateke terlebih terkenal dari siapa wali kota sekarang tidak tahu kenallah lateke kenal orang bobo itu nah lateke ini siunik apa jadi lateke ini dia biasa minta minta uang di pelabuhan oh nanti ketika uangnya sudah banyak ketawa apa yang dilakukan lateke dia akan charter becak asad dengar ini cerita keliling bau-bau gokil cerita 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 masih sempat dapat dulu waktu kalau ke bau-bau sampai ini mancon ini kenapa dan rumahnya dia digusur kemudian sekarang dijadikan kota marah hanya dia orang bobo yang punya pantai yang diabadikan nama pantai lateke jaman lebih bagus disebut pantai lateke daripada disebut kota marah lebih legend lebih legend tapi mungkin cerita dibalik pembangunan kota marah setelah sebuan apa yang kita lakukan pagi-pagi kalau di kampung kalau bisa tidur dan berharap kita bangun zuhur harapan kita waktu kecil itu pokoknya saya mau tidur saya bangun asar supaya tinggal 3 jam lagi 3 jam segar kota ada oh iya betul pagi tidur 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 karena ada yang ada yang cara-caranya kita ngeles tidur adalah ibadah padahal hadis palsu pokoknya hadis tidak kuat kita ini kan kita cenderung hanya memilih apa yang buat kita senang iya bukan apa yang benar rokok haram eh ada juga ulang yang pokoknya dicari celanya dicari celanya ada ulang yang bilang tidak haram kita ambil ini kita cuma ambil yang kita suka tapi tidak mau ambil yang kita ambil yang paling benar adalah yang bilang rokok haram lebih banyak daripada lebih banyak mudarat nya dan kusik badan sendiri tapi kalau ada brand rokok yang mau supur kita tidak masalah bagus juga terlalu masih bisa kita pakai untuk rumah sakit cek up ya karena masih ada yang dukung bagus bagus saja sih oke berarti istilah ngabuburit apa kalau di bau bau tidak ada sabar dapat ngabuburit itu nanti nanti nonton TV kita ngabuburit 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 ini apa ngabuburit ternyata ngabuburit itu adalah momen kita tunggu tunggu jam berbuka aktivitas kreatif yang dilakukan untuk menanti buka puasa ngabuburit kadang-kadang malah tidak kreatif oh buang-buang waktu tapi kalau yang kok ingat dibawa-bawa apa biasa kok bikin ngabuburit pelabuhan lagi jadi kita mengawali puasa dan mengakhiri hari puasa menanti jam berbuka dengan kegiatan yang kurang lebih sama kamali kalian lihat itu apa namanya kepalanya kepalanya naga oh berarti sore-sore mau disana atau wali kota kantor wali kota iya seharusnya sih tapi kan jauh dari rumah sudah kita nikmati pantai saja lebih enak itu ngabuburit saya malah bukan ngabuburit menurutku aktivitas kue memang rutin jadi rutinitas setiap bulan puasa adalah jam lima antri pisang hijau harus memang harus mengantri kita masuk di itu menu memang pisang hijau terbaik terbaik saya rasa terbaik dan memenuhi sunnah rasul juga dengan yang manis manis ada energinya oh my god itu kurang memang manis semua itu sama saya pisangnya tidak tidak menurutku cukup cukup kalau dibawa-bawa justru kacang itu dia baru masuk ketika peradaban sulsel oh begitu baru datang sahabat bugis-bugis sahabat bugis-bugis banyak baru tuh mulai ada kacangnya ada kacangnya kita juga ada kacangnya ini paling baru 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 belum terlalu lama kalau masih kecil tidak ada tidak ada yang penting ada komponennya itu pisang hijau saus putih pisang hijau saus putih dengan sirup THT DHT wajib itu komponen pisang hijau utama pisang oke pisang hijau saus putih saus putih santan santan sama beras sama THT itu dah DHT itu enak sekali tidak ada tidak ada di Jakarta tidak ada THT baru es batu es batu tergantung siapa yang jual ini kalau es batu yang jual orang kaya sudah bagus es batunya es batunya yang bulat bukan ada juga malah es batu yang yang diserut itu serut paling enak menurutku serut yang oh itu mas-mas jawa biasa yang jual endar mas-mas jawa pasti pakai serutan kalau yang jual eh tante-tante kotak-kotak tidak kotak malah es batu yang dia pang kita beli 500 itu terus dipang pang pang jadi jadi dulu ada bisnisnya kita juga Nana jual es batu jual es batu dan beda-beda itu tidak pernah sempurna itu potongannya ada yang segitiga abstrak es batunya intinya penting dingin konsepnya nah biasa mamaku dia beli kacang di Yano di pasar baru dia sengah di sengah istilahnya apa namanya di goreng sangrai sengah sengah bahasa hatopinya baru dirutame itu ditumbung itu jadi kita beli pisang dengan kacangnya tidak soalnya kan mahal sedikit itu tidak aku bebas oh justru di wakatobi dulu sudah ada yang pakai kacang itu kacang itu yang dari dulu tapi itu ada update-an sedikit tambah sedikit sama susunya itu harus banyak kan ada dengan susu kadang-kadang ya Allah jam berapa ini kenapa enak sekali kalau tidak palu butung anjir palu butung saya tidak tahu apa itu palu butung itu dia tidak ada hijaunya pisang diiris-iris kasih saus putih yang sama dengan sausnya pisang hijau kalau saya tidak salah teman-teman orang bugis mungkin boleh komen jangan sampai sesalah terus dikasih sirup DHT itu terus kasih sama dengan pisang hijau tapi kurang lebih tidak ada hijaunya pisang oh pisang oh tau tau bisa ngeji nah kalau di di wancis kalian eh di wancis di bawah-bawah kalian ada ini giliran 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 bawah ke masjid ke masjid diumumkan itu terima kasih mamanya ini sudah bawakan kita ini diumumkan pada saat anuceramah biasa oh itu biasa menu masjid juga lumayan juga kalau apalagi di kampung-kampung ya kalau saya bete buka puasa di rumah saya buka puasa di masjid itu kalau kau di kendari tidak-tidak di masjid di bawah-bawah di bawah-bawah karena beragam di rumahku monoton ah ini lagi di rumah makanan khas deh wah makanan itu terus tuh saya bilang waktunya berbuka di masjid bukan masalah soleh bukan kita berbuka di masjid bukan karena kita mau so-so soleh bukan karena makanan yang lebih beragam lebih bervariasi karena saya terapkan pas di kendari tuh anak-anak saya sering ikut juga jadi kita itu ada buka puasa on the road on the masjid karena memang untuk buka puasa sendiri modal kurang iya soalnya kan ini kan kita kuliah anak kos lagi masjid kan umat kok berlindung dibalik itu di umat dan barang siapa yang apa namun nanti dikoresi barang siapa yang dia bikin pabuka untuk seseorang maka pahalanya pahalanya sama dengan yang berpuasa jadi kita ini ke masjid bukan hanya karena kita miskin tapi kita mau support orang yang berduit ini soalnya pahalanya tinggi berdalih lagi aku tahu gara-gara ada yang kutipan barusan itu hadis atau apa sih hadis jadi aku tahu ada temanku yang pertama kali dengar hadis itu ketika kita memberikan orang lain buka puasa maka kita mendapatkan pahala yang sama dia pakai itu konsep matematik kalau begitu jangan bisa puasa saya belikan saja orang nah itu bodoh lagi soalnya dia another level kebodohan menurutku justru kok lebih untung kan ketika kau puasa berbagi seharusnya kau dapat dua ini kau sia-siakan hanya dapat satu plus dapat dosa tidak puasa ini harus ganti dosa halibi kau pakai otakmu untuk runtuhkan sesuatu yang seharusnya tidak kau runtuhkan oh iya ini tahu tidak tahu ini waktu saya kecil itu kalau ngabuburit itu kita kayak ini padahal kayak air permandian oh di Bobo mungkin tidak permandian ada atau ke laut begitu permandian orang Bobo itu zaman kecil ya pelabuhan kalau di Wanci itu banyak sekali mata-mata air begitu tempat permandian orang mencucu jauh jauh nah biasa kita sama dimana disitu kalau kita sebut menu favorit pesan hijau pesan hijau pesan hijau setelah itu sebuah 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 sebar mau bilang soronso apa sebahasanya di bawah apa kau soronso soronso mungkin kalau di bawah bukan tidak soronso itu es kelapa soronso saya tahu ini es kelapa kelapa pakai gula merah gula merah kalau 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 tidak sudah itu 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 kelapa dengan es batu itu es kelapa kan iya es kelapa justru saya dapat lagi another experience ketika makan es kelapa pas yang masuk orang-orang NTB di bawah saya dapat es kelapa yang ada jeruknya astaga yang berada banyak dipengaruhi oleh pendatang astaga enak sekali ternyata nah itu lagi jadi satu menu lagi menu buka puasa yang kita cari-cari juga karena karena baru ada jeruknya karena baru-baru baru datang masih ada banyak-banyak menu-menu tapi menu buka puasa favorit di keluarga itu ya kalau gorengan paling tuli-tuli ada khas kami yang delapan itu kok tau gara-gara saya ingin sekali buka puasa tuli-tuli kemarin saya order tepung tuli-tuli langsung dari bau-bau saya order via teman saya ingin sekali buka tuli saya rindu sekali saya baru tahu tuli-tuli itu pas di sekak kain sekak kain di buton di desa winning itu namanya desa pemendang batu at oh adakah bisa desa winning namanya bukan istilah untuk desa itu bukan bukan prestasinya bukan desa winning namanya winning winning astaga saya tidak tahu di pasar wajah bagian sana yang naik desa paling ujung winning nasa kain ini fkip sama dengan kamu jadi masa fkip ke kantor desa ya di sekolah dong kakai mengajar mengajar sesuai dengan cabang ilmu mengajar keluar bermain istirah pagur-pagur kita makan tuli-tuli di desa ini ada tuli-tuli di desa ini tuli-tuli dimakan apakah ini sampel oh enak juga dengan sausnya sambalnya aduh seperti itu baru saja dikasih ini dibawa banyak ini banyak makanan khas masuk kategori makanan khas TLT Lid tuli-tuli bahan dasarnya ubi itu kami kita suami ubi tuli-tuli semua dari ubi apalagi yang paling aku rindukan kita closing-closing menuju ke sana yang paling saya rindukan atau perbedaan sekarang kita lagi di tanah rantau ini apa yang kita rindukan apa yang aku rasa sekarang ini yang kita rasa yang saya rasakan kalau sekarang tidak bisa juga saya bilang sepi karena alhamdulillah sudah ada istriku jadi bisa buka puasa sama-sama dia cuma pertama kali saya rasakan buka puasa yang di kampungnya orang itu adalah saya sedikit menyesal terlalu banyak dulu waktu saya gunakan untuk buka puasa dengan teman-temanku waktu di kampung waktu di kampung padahal seharusnya saya habiskan dengan keluargaku karena ada momen berbuka sahur dengan keluarga itu jauh lebih berharga ternyata dibanding kita buka puasa dengan teman-teman dan itu yang saya rindukan kalau saya pulang di bawah-bawah kayaknya itu deh saya bisa kayaknya bertahan satu bulan penuh cukup buka puasa dengan orang tua aku saja rinduku satu tahun dengan mereka padahal menunya juga tidak begitu ya bagaimana biasa saja tidak ada menu-menu apapun kalau sama keluarga itu jadi enak itu juga yang saya rindukan sama juga sih kalau saya sebenarnya yang paling saya rindu itu sahur saja sahur yang tadi jelas sekali tadi malam itu kurang apa saya makan pak sahur ada udang ada brokoli kamu dapat dimana di wangi brokoli kalau rambut banyak iklan sampo lama saya makan saya makan ada udang ada brokoli ada saucis ada wings saya makan enak sekali indominya sesedikit nasinya saya kasih sedikit mewah sekali makananku ini sehat enak tapi sendiriku sedih kok tahu di kampung itu kita panggil indominya telur ikan ikan dari tadi malam kita tiap pernah mengeluh karena ada kakakmu yang biasa dia ganggu ada mamamu yang wah jangan-jangan baku ganggu begitu ada ayah yang ambil mie anuku selalu bapak gitu saya sama pesan tiket dan sama pulang saya kadang-kadang dapat kesimpulan sebenarnya saya enak-enak menu sahur yang kau makan itu adalah yang bersama keluarga ya betul sepakat sepakat itu nih kok makan suasana rumah suasana rumah kalau begitu kita tutup saja deh terus iya nanti kita nanti kita cerita sepertinya saya akan rajin-rajin saya mau saya jalan lebih nyambung deh daripada cewek-cewek cewek-cewek tiba-tiba tiba-tiba independen ya sudah sudah sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ada yang kita lewatkan satu terakhir paling cara penanda buka puasa kan beda-beda astaga dibau-bau apa bukan sangka kalah sama deh kiamat tidak tidak masjid baru itu masjid baru itu masjid baru masjid baru bau-bau bau-bau boosak kandulukan gitu teratak tak buuu tidak tahu satu kamung terdengar itu nak saya tidak tahu kenapa itu nak satu kamung terdengar buuu buuu tiga kali teratak umasa sekarang sudah capek buuu Uuuuuh Pembesit besarnya Kiamat, kiamat, kiamat Dan selalu ada teman Orang yang iseng tuh Jelas jam 5 Tiba-tiba udah Susitif sekali tuh barang Berbuka nih kak Kutu sabar lu Justru saya dengar yang orang Tek, tek Tak, 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 tak Boom Allahu akbar Itu nanti dikendari Dari sekecil Dari sekecil Dari sekecil Makanya sesensitif sekali joss itu Karena dari sekecil Dari seanak-anak Dari sekecil sekali Kayaknya dari sebaik deh Kalau diwanci tidak Ini waktu sekecil saya ingat Masih itu, boom Wah seru sekali tuh barang Ya tidak ada situ Karena waktu kita kecil itu motor belum banyak Jadi, boom itu kita dengar sih Ujung kamu terdengar Makanya sekarang baru Kayaknya Masjidnya Oh seru masjid Jadi masjidnya dia bikin Kayak ada Live stream nih Ada live stream Gue tau apa yang dilakukan mama Mencocokkan sirene masjid yang ada di televisi dengan sirene masjid yang ada di masjid Patokan nih Jadi mama gue tau Dia sudah dengar bunyi Masih-masih kayak Belum itu Belum ada sirene yang di masjid Masjid raya Oh terakhir lagi Terakhir lagi Terakhir sekali Berarti mirip-mirip dengan caranya mama ku tadi Anus sahur Ini apa Apa Tirta kenapa Kalau puasa sudah tua Sudah tua Puasa sudah tua itu berarti Ya 20 ke atas tuh Seperti Ya Puasa sudah tua 10 hari terakhir Itu jam buka puasa sudah lebih cepat Tirta lebih cepat Oh sudah tua puasa ini Padahal masih jam 5.30 Tidak 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 Kalau kita sih tidak sih Tidak Masih normal Masih normal Masih di hargai pemerintah nih Tidak Masih ada Kita itu lembaga adat lebih tinggi daripada Harusnya nih Tidak Tidak Tetap kita patokannya pemerintah Oh iya Itu saja deh Kita tentu saja karena Mau bicara tentang ramadhan puasa ini sebenarnya Kalau kita bukan secara umum begini Banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Tidak cukup waktu Mungkin nanti kita bicara lagi Kita spesifikan begitu Boleh Tentang ramadhan Atau tentang apa Ada banyak tadi yang sebenarnya Kita harus skip Kita harus skip Karena Kalau tidak Kalau kita ikutkan ini Ah banyak sekali Terima kasih banyak teman-teman Sudah mendengarkan podcast everywhere Dimana kamu bisa men-take podcast dimanapun Bahkan di dapur Tetapi dengan kualitas audio Dan konten yang lumayan Terima kasih guys Bulan Apa yang bisa kita lihat dari kamu Tidak Instagramku Boleh silahkan Kunjung Instagramku Mulana Mulana Ada guys Dah Oh Anu Komen Anu menu inimu Menu Buka Buasa favoritmu Dan sahur favoritmu Dan daerah Dari daerah mana Soalnya dari tadi kan Kita cerita pisang ijo itu Karena ini kita dis Orang Sulawesi Kita tidak tahu Berbukanya orang di Padang Berbukanya orang di Aceh Siapa tahu di kampung mua Ala-ala itu Beling tau Orangnya jikre Guda dong Sudah Terima kasih banyak guys Terima kasih banyak Assalamualaikum Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak